Tabulator. Tabulator itu berfungsi untuk merapikan atau meratakan data yang akan diketik ke dalam sebuah tabel. Tabulator juga dapat digunakan untuk pengaturan paragraf. Ini ada 4 tabulator yang nanti akan kita pelajari. Ini seperti huruf L, ini adalah tabulator rata kiri. Jadi nanti data yang diketik di tabel, kalau diatur oleh tabulator ini, nanti akan rata kiri. Kalau ini rata tengah, kalau yang ini rata kanan, ini yang nomor 3. Kalau yang ini khusus untuk angka, nomor 4 ini merapikan angka agar rata di desimalnya. Jadi nomor 1 untuk rata kiri, nomor 2 untuk rata tengah, nomor 3 ini untuk rata kanan, nomor 4 itu untuk angka. Kita akan coba praktekkan dengan membuat tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada 4 tabulator yang akan kita pasang. Tabulator untuk nama barang, ini kelihatan jelas di sini. Ini rata kiri. Harga, harga ini bisa dipasang tabulator khusus untuk angka, atau tabulator rata kanan juga bisa. Ini jumlah ya, jumlah juga sama, sama dengan harga. Tabulator angka atau rata kanan, yang total juga sama. Nah, ini lebih jelas di sini. Jadi 4 tabulator nanti yang akan kita pasang. Kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, buka file baru. Ini sudah terbuka. Yang kedua, ubah spasi baris menjadi satu. Satu spasi. Page layout. Spacing afternya. Ini di nol-in. Ketik 0pt atau 0 aja boleh, enter. Kemudian langkah berikutnya adalah, ukuran kertas kita ubah ke A4. Page layout, size, A4. Kemudian berikutnya adalah, untuk batas kertas atau marginnya kita pakai narrow. Page layout, margin, narrow. Kemudian, untuk orientasi kertasnya, karena ini tabelnya tidak terlalu lebar, kita pakai portrait. Page layout, orientation, portrait. Kemudian, ini penggaris di komputer yang Bapak gunakan. Ini angka-angkanya menyatakan inci. Jadi, supaya seragam, supaya benar-benar yakin ini inci, kita ubah ukurannya, satuan pengukurannya ke inci. Ini perintahnya, caranya. File. Option. Kemudian, advance. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya. Kayaknya ini kelompok editing option. Kita cari kelompok display. Ini kelompok cut copy. Kelompok display. Nah, ini kelompok display. Nah, di sini ada some measurement in unit of. Ini dirubah ke inci. Ini sudah inci. Ini bisa diubah, nih. Ke inci, ke centi, ke mili. Kita ubahnya ke inci. Lalu, OK. Kemudian, berikutnya, kita memasang tabulator. Nah, untuk memasang tabulator, tabulator ini dipasang di penggaris. Mungkin lebih baik kita lihat ini biar jelas. Nah, ini penggaris yang sudah Bapak ubah menjadi besar. Ini. Ini. Ini sama dengan ini. 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 Sama dengan ini. Kita lihat, ini ada elemen untuk pengatur paragraf, ya. Ini jelas sekali. Ini elemen atas. Seperti gigi. Ini gigi atas dengan gigi bawah. Ini di tengah-tengah, ini. Jadi, daerahnya dibagi menjadi dua. Daerah atas dan daerah bawah. Mungkin lebih jelas di sini. Ini, ya. Dibagi dua. Daerah atas dan daerah bawah. Tabulator itu dipasang di daerah bawah. Kalau masuk ke daerah atas, tidak akan bisa. Jadi, dipasang di daerah bawah. Nah, kita akan coba. Pertama, ini kotak tabulator ini. Kita ubah ke tabulator rata kiri, sesuai dengan yang kita inginkan. Atau rata kanan, sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa ubah. Dengan cara klik. Nah, kemudian, setelah kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, kita pasang. Kliknya, ingat. Di daerah sebelah bawah. Kita klik. Tuh. Ya. Kita klik. Itu bisa. Kalau seandainya salah, mau dihapus, tunjuk tabulator yang mau dihapus sampai keluar tulisan, lalu klik jangan dilepas, seret ke bawah, lepas. Tapi, kalau mau digeser, nggak dihapus, juga bisa. Misalnya, salah tempat. Nggak mau dihapus, tapi mau digeser. Kita tunjuk sampai ada tulisan, klik jangan dilepas, lalu digeser. Ya, diseret. Klik jangan dilepas, lalu diseret ke tempat yang kita inginkan. Ini saya hapus. Nah, sekarang kita coba bikin tabel sesuai dengan rencana. Kita pasang tabulator, dan seterusnya. Pertama, kita bikin judulnya dulu. Daftar pembelian. Daftar pembelian. Lalu, ketengahkan pakai CTRL E. CTRL E. CTRL di tekan, lalu E-nya dicolek. Kemudian, enter dua kali. Biar ada jarak dengan tabelnya. Kekirikan. CTRL L. L. Kemudian, bikin garis. Bikin garis. Bapak menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan tiga kali. Satu, dua, tiga. Lalu, enter. Nah, berikutnya, kita pasang tabulator. Tabulator yang pertama yang akan kita pasang, itu, ini, ini satu inci, nih. Berarti, ini kira-kira di setengah inci. Tabulator rata kiri. Nah, ini, ini kebetulan, udah rata kiri, nih. Bentuknya seperti huruf L. Kita pasang di sini. Ingat, yang di klik, itu sebelah bawah penggaris. Kemudian, yang berikutnya, di posisi tiga setengah inci. Ini, tabulator khusus angka. Ini, kita klik di sini. Sampai yang bentuknya huruf T, tapi ada titiknya. Ini huruf T, tapi nggak ada titiknya. Ini huruf T, ada titiknya. Yang kalau ditunjuk, dia keluarnya desimal tab. Desimal tab. Di tiga setengah. Kita klik. Terus, yang berikutnya, tabulator angka ini untuk jumlah di posisi lima inci. Dan kemudian, yang terakhir untuk total di posisi enam setengah inci. Nah, sudah itu kita ketik judulnya. Pertama, nama barang. Tekan tab. Tombol tab satu kali. Nama barang. Tab satu kali. Harga. Tab satu kali. Jumlah. Tab satu kali. Total. Kemudian, tekan enter. Kita bikin garis lagi. Tanda kurang tiga kali. Satu, dua, tiga. Lalu tekan enter. Nah, kemudian, isi tabelnya yang pertama. Buku tulis. Harganya Rp20.000. Jumlah pembelian Rp12.000. Total harga itu Rp240.000. Tekan tab. Nama barangnya buku tulis. Tekan tab sekali. Komputer yang Bapak pakai adalah komputer yang di-stel dengan gaya Amerika. Jadi, penulisan angkanya gaya Amerika. Orang Amerika kalau menulis angka, pemisah ribuannya koma, desimalnya titik. Jadi, Bapak nulis Rp20.000 seperti ini. Komputer yang kamu gunakan belum tentu di-stel gayanya sama dengan komputer yang Bapak pakai. Kalau misalnya di-stel gaya Indonesia, maka kamu ngetiknya pemisah ribuannya titik, desimalnya koma. Jadi, kalau misalnya nih, kamu mengetik Rp20.000 seperti Bapak. Dia tulisannya nggak maju ke depan, tapi berhenti. Itu menandakan bahwa komputer yang kamu pakai itu adalah komputer yang memang di-stel gaya penulisan angkanya gaya Indonesia. Oleh karena itu, kamu ngetik angkanya, pemisah ribuannya, jangan koma, tapi titik. Jangan ngikutin Bapak, tapi ngikutin komputer yang kamu gunakan. Nah, tadi jumlah barang yang dibeli 12. Silahkan tekan TAP lagi. 12. Kemudian tekan TAP lagi untuk total. Ini Rp20.000 x Rp12 adalah Rp240.000. Ini kebetulan sudah dihitungkan nih. Sudah dapat totalnya Rp240.000. Kalau seandainya belum dihitung, kita bisa memanfaatkan kalkulator yang dimiliki oleh MS Word. Cara memanggil kalkulator sebagai berikut. Ini keyboard. Jadi, untuk memanggil kalkulator itu, pertama posisinya pas di total. Ini tombol AL. Tombol AL ini ditekan, jangan dilepas. jangan dilepas. Lalu huruf A-nya dicolek. Ini huruf A, dicolek. Sudah itu lepas dua-duanya. AL-nya lepas, AL-nya juga lepas. Sudah itu baru colek huruf O. AL, A, lalu apa? O. Sekarang kita akan coba. AL ditekan, lalu A bapak colek. Sudah itu lepas, kemudian O. Nah, ini keluar kalkulatornya. Selanjutnya di sini, kita tulis 20 ribu, nggak usah pakai pemisah ribuan, kali itu bintang, kali 12. ini mungkin terlalu kecil untuk dilihat. Ini bapak berbesar saja. Tuh, ya. 20 ribu, kali 12. Ini diketik di sini. Depannya sama dengan. Kemudian, biar angka yang nanti ditampilkan ada pemisah ribuannya, kita atur di bagian kotak yang kedua ini, number of, number format. Ini diklik segitiga ini. kita pakai pilihan yang kedua. Sudah itu oke. Tuh, dapat 240 ribu. Kita akan enter lagi. Tap lagi. Kemudian, yang berikutnya adalah penggaris plastik 3.005. Penggaris plastik plastik 3.005. Kalau perkaliannya gampang seperti ini, kita tidak mau panggil kalkulator, karena sudah mudah untuk dihitung. Tidak pakai kalkulator itu boleh. Ya, jadi langsung tap, langsung ketik aja 15.000. Boleh. Mau pakai kalkulator juga boleh. Enter. Terus berikutnya, tas sekolah. Tas sekolah 356.000, belinya 3. Tas sekolah. Tap, 356.000, belinya 3. saya mau pakai kalkulator. Al, A, lepas, lalu huruf O. Kalikan di sini, 356.000, kali 3. Ini mungkin tidak jelas. Supaya jelas, dapat tampilkan rumusnya. Tuh, seperti ini. 356.000, kali-kali itu bintang, kali 3. kemudian ini, number formatnya, kita pakai pilihan yang kedua. Lalu, OK. Kemudian, yang terakhir, untuk bergerak dari satu kolom ke kolom yang lain, pakai tombol tab ya. Yang terakhir, jas hujan, jas hujan, 75.000, empat. Jas hujan, 75.000, empat. Nah, ini mungkin, nalinya gampang. hasilnya 300.000, tidak usah pakai kalkulator, tidak apa-apa. Enter. Ini bikin garis lagi, tanda kurang 3 kali. Enter. kemudian, terakhir, kita cari total selulunya, atau grand total. Tekan tab. Tekan tab lagi, tekan tab lagi. Grand total. Tekan tab. Kita panggil kalkulator, Al, A, lalu O. Sudah itu, kita jumlahkan. Yang pertama, 240.000, ditambah, 15.000, ditambah, 1.068.000, ditambah, 300.000. Bapak berbesar. Tuh, rumusnya. Kemudian, number formatnya, kita pakai pilihan kedua. Sudah itu, oke. Nah, ini dapat, hasilnya, grand totalnya. Tekan enter. Lalu, sama dengan 3 kali, untuk bikin garis penutup. Nah, ini sudah jadi tabelnya. Kalau seandainya, jarak, antar kolom ini, dirasa tidak bagus, mau diubah, bisa. Caranya, ini kita blok dulu. Di blok, daerah tabelnya, yang berisi data. Kemudian, tunjuk. Tunjuk yang akan kita geser. Misalnya, ini mau digeser, nih. ketunjuk sampai keluar tulisan. Klik, jangan dilepas. Lalu diseret. Kemudian lepas. Ini misalnya, ini. Tunjuk, klik, jangan dilepas. Seret. Kalau, tidak sengaja, kehapus. Ini kita klik, ketarik. Tidak sengaja, ketarik ke bawah. Ini jadi berantakan. Tidak usah panik. kita bisa tekan, ctrl, Z, Z. Atau, menekan undo. Ini ada undo. Ya, CTRL, Z, atau undo. Jadi, tidak usah, panik, atau takut. Ya, ini bisa digeser-geser. Tapi ingat, di blok. Kalau tidak di blok, itu nanti yang, yang pindah itu, yang bergerak hanya satu. Misalnya, saya, kursornya yang kedip-kedip itu, berada di tas sekolah. Kalau saya geser, yang bergerak hanya tas sekolah. Tuh. Ya, ini saya batalkan pakai undo. Atau CTRL, Z. Jadi, ingat ya, jangan sampai tidak di blok. Nah, di blok dulu. Tuh. Oke, inilah cara, membuat tabel, dengan memanfaatkan, tabulator. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.